Kampung Narkoba di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara, digrebek petugas kepolisian sektor Medan Labuhan. Delapan tersangka pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu diamankan petugas. Puluhan personil Satreskrim Polsek Medan Labuhan menggerebek kampung narkoba di Kelurahan Tanjung, Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah tersangka diamankan saat menggelar pesta narkoba di salah satu rumah pelaku narkoba. Delapan tersangka diduga pengedar dan pecandu narkotika jenis sabu berhasil diamankan. Digrebeknya kampung narkoba di Kelurahan Tanjung, Mulia Hilir dilakukan setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap tiga tersangka yang sebelumnya ditangkap pada saat penggrebekan rumah di Jalan Aluminium Raya, Kecamatan Medan Deli yang dijadikan lokasi pesta narkoba. Mendapat informasi, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan penggrebekan ke lokasi. Hal hasil, delapan tersangka yang diduga pengerdar dan pecandu narkotika jenis sabu bersama barang. Bukti tiga paket narkotika jenis sabu, satu kaca pirex, dua unit timbangan elektrik, serta sejumlah telepon genggam berhasil diamankan. Edi Safari, Kapolsek Medan Labuhan mengatakan, dalam penggrebekan kampung narkoba di Kelurahan Tanjung, Mulia Hilir, petugas berhasil membekuk delapan tersangka dan semuanya telah diamankan di, Polsek Medan Labuhan. Aksi grebek kampung narkoba ini akan terus dilakukan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan guna, menekan angka kriminalitas dan peredaran narkoba. Kita lakukan penggrebekan terhadap kampung narkoba yang ada di lokasi Tanjung, Mulia. Jadi disitu merupakan target operasi kita, yang mana ini adalah perintah dari Bapak Kapolres, untuk menindaklanjuti segala yang namanya tempat-tempat narkoba, ataupun dikatakan kampung narkoba, akan kita berantas. Kita upayakan semaksimal untuk bisa bebas daripada narkoba. Berarti penggrebekan yang diamankan? Pada waktu penggrebekan kita amankan sebanyak 8 orang. Untuk barang bukti, Pak? Barang bukti, sementara kita cita 3 paket sabuk kecil, kaca pirek, dan 2 timbangan digital. Itu selanjutnya bagaimana? Jadi selanjutnya kita proses, kita sidik, dan nanti kita tentukan mana yang bisa kita ke 2. Dari Medan Sumatera Utara, tim liputan BNewsTV.